Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua salam gua kedondong, kalau ada salam di jawab dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maukah kamu semua masuk surga? Yes, yes Maukah kamu semua masuk surga? Yes, yes Sayangi orang tuamu, juga guru-gurumu Maukah kamu semua masuk surga? Nah, wey Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Amma baklu Yang pertama-tama, marilah kita panjakan Puja dan puji, syukur kehadiran Allah SWT Atas karunia libatan hidayahnya Hingga ketika ini kita diberi kesehatan Salawat dan salam, jangan lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar puja, salawat, 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 salawat Telah membawa kita dari jalan kegelapan Menuju jalan yang terang-menerang Teman-teman, ada bapak yang bilang Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta Isinkan saya perkenalkan diri Siapa yang disini cinta Nabi Muhammad Iya, semua pasti cinta kepada Nabi Muhammad Salawat, 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 salawat Itu kita harus menyidupkan dengan Nabi Muhammad Allah SWT berfirman dalam surat Alimuran ayat 31 yang berbunyi A'udhu billahi bin al-shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Qul, in kuntum terhibbuna Allah Yang artinya katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah Maka ikutilah sunnah pertunjuk Misaya Allah mencintaimu dan mengambuni dosa-dosamu Allah mengambunlah kima penyayang Nah, sudah jelas kan perintah Allah untuk menghidupkan sunnah Nabi Tapi, tapi, di zaman modern ini Tidak banyak muslim yang menghidupkan sunnah Nabi Padahal Allah SWT sudah menjadikan keberkahan di dunia dan akhirat Bagi mereka yang menghidupkan sunnah Nabi Teman-teman yang ku cintai Cara menghidupkan sunnah Nabi bisa dimulai dari dalam keluarga Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi Tentangnya tidur lebih awal malam Lebih baik daripada tidur di akhir malam Sebaliknya bangun di akhir malam Itu adalah waktu yang baik untuk kita beribadah Bersikir berdoa kepada Allah SWT Malam-malam kau tak bisa tidur Ambil doa yuk ternihkan salat Bersujud sambil kita berdoa Insya Allah hidup tenang bahagia Rasulullah SAW bersabda Man ahya sunnati Wakot ahab bani Waman ahab bani Kananai filjana Barang siapa yang menghidupkan sunnahku Maka yang mencintaiku Barang siapa yang mencintaiku Maka ia bersantaku di jadah Teman-teman yang ku cintai Memang tidak gampang Jalan-jalan malam Banyak sekali godaan setan Seperti hadis Abim Muhammad Setan mengatalkan kudubu manusia Saat dia tidur Sambil dibisikin sama setan Hei malam masih panjang Tidurlah, tidurlah Tapi jika iya bangun dan ingat Awap Maka lepaslah satu ikatan Jika iya bangun dan terus berwudu Maka lepaslah dua ikatan Jika iya mencinta solan Maka lepaslah dua ikatan Dan di pagi harinya Iyam semangat dengan jiwanya yang tentram Tapi, tapi Jika iya tidak melakukannya Jiwanya tidak akan tentram sepanjang hari Anakku cintai Jika solat malam yang berat saja bisa dilakukan Pasti akan lebih mudah bagi kita Untuk menjalankan suna-suna Nabi lainnya Ayo kita bersemangat ya Untuk menjalankan suna-suna Nabi Jangan malas-malas ya Agar kita bisa bersamanya di jana Teman-teman yang aku cintai Mungkin cukup sekian dari saya Apabila ada salah-salah kata atau ucapan Memaaf ya sebentar-besarnya Bila anda membeli tomat Jangan lupa membeli salah Jika ingin hidup terhormat Jagalah singkat dan juga ahlak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk menjalankan suna-suna Nabi lainnya